Kahar Muzakar dan Muhammad Yusuf adalah putra Sulawesi yang dikenal memiliki integritas tinggi Keduanya merupakan pejuang kemerdekaan dan sepak terjangnya turut mewarnai sejarah Indonesia Kahar Muzakar lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu pada tahun 1921 Sedangkan Muhammad Yusuf lahir di Kajuara, Kabupaten Bone tahun 1928 Umur keduanya selisih 7 tahun Kahar Muzakar menganggap Muhammad Yusuf sebagai pemuda yang tidak banyak bicara Namun memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya Beberapa di antaranya yang memiliki kedekatan dengan Kahar Muzakar Seperti Usman Balo, Baharmat Taliu, Kadir Yunus, dan kerabat lainnya Di masa revolusi, Kahar dan Yusuf serta rekan rekannya yang terhimpun dalam kris Berlayar ke Jawa untuk bergabung dalam pertempuran Pejuang-pejuang Sulawesi yang terhimpun dalam kris tersebut Terlibat dalam sejumlah pertempuran melawan tentara kenil Belanda dan sekutu Baik secara gerilya maupun frontal Pemuda-pemuda Sulawesi yang dikomandoi Kahar Muzakar Menyusup ke kantong-kantong musuh Mereka terlibat dalam pertempuran Ambarawa tahun 1945 Serangan umum tanggal 1 Maret di Yogyakarta tahun 1949 Dan sejumlah pertempuran lainnya Mereka juga berperan penting dalam rapat raksasa Di lapangan Ikada Jakarta tanggal 19 September tahun 1945 Isi nila awal mula, nama Kahar Muzakar tercatat di panggung sejarah Pada rapat tersebut, hanya bersenjatakan sebilah golok Kahar dengan gagah berani menyebab blokade tentara Jepang Untuk memberi jalan Soekarno dan Hatta naik ke panggung untuk berpidato Sejak itu pula, Kahar jadi anak manis Soekarno Satu tahun setelah proklamasi, terdengar berita Dr. Van Mook dari Belanda Akan membentuk negara boneka di Indonesia bagian timur Sebelum rencana Van Mook terlaksana Maka pada tanggal 16 April tahun 1946 Panglima Besar Sudirman Menugaskan tiga perwira asal Sulawesi Yaitu Kahar Muzakar, Andi Matalata, dan Saleh Lahade Untuk melakukan persiapan pembentukan pasukan Yang akan dikirim ke Sulawesi Setelah itu, Panglima Sudirman membentuk Staf Komando Resimen Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi atau TRIPS Dengan nama Resimen Hasanuddin Ada pun susunan pimpinan TRIPS Yaitu Letkol Kahar Muzakar sebagai Komandan Resimen Mayor Andi Matalata sebagai Wakil Komandan Dan Mayor Saleh Lahade sebagai Kepala Staf Selanjutnya, tanggal 16 April tahun 1946 Berdasarkan mandat Panglima Sudirman Ketiga perwira asal Sulawesi yang berada di Jawa tersebut Diberi tugas membawa pasukan Untuk menyusup ke Sulawesi Selatan Tugas ini sangat berbahaya Karena harus menembus blokade laut Dari tentara Kenil Belanda Pasukan pejuang yang membawa senjata api itu Harus membuat penyamaran sebagai nelayan Setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Yusuf bertugas sebagai ajudan kahar muzakar Di Staf Komando Markas Angkatan Laut Republik Indonesia Pangkalan 10 di Yogyakarta Pada tanggal 20 Mei tahun 1950 Merasa kehidupan militernya tidak menarik Kahar waktu itu sudah berpangkat letnan kolonel Mengajukan permohonan mengundurkan diri Untuk keluar dari dinas ketentaraan Namun pengunduran diri kahar itu tidak jadi Selama bertugas kemiliteran di Jawa Hubungan antara kahar dan Yusuf Bagai kakak beradik sebagai sesama orang Sulawesi Mereka saling menghargai Namun seiring pergolakan waktu Bung Kahar dan Pak Yusuf Harus terpisah di persimpangan jalan Mengapa begitu? Berikut kisah selengkapnya Sebenarnya Karir militer Kahar Muzakar mulai cerah ketika Ia ditugaskan menjadi komandan resimen Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi Atau TRIPS Namun ketika terjadi gejolak di kalangan bekas gerilyawan Atau KGSS di Sulawesi Selatan Kahar Muzakar dikirim untuk menenangkan situasi Dan ia tiba di Makassar pada tanggal 22 Juni tahun 1950 Selanjutnya Kahar menemui gerilyawan yang kebanyakan ingin bergabung sebagai tentara nasional Indonesia Oleh karena itu Kahar berusaha memfasilitasi keinginan para gerilyawan itu Oleh sebab itu Pada bulan Juli tahun 1950 Kahar Muzakar bertemu Kolonel Alex Kawilarang Panglima tentara Indonesia Timur Atas nama kaum gerilyawan Kahar mengajukan permohonan Agar kesatuan gerilya Sulawesi Selatan Dimasukkan dalam satu briget Yang disebut Briget Hasanuddin Di bawah pimpinannya Namun permohonan itu ditolak Kawilarang Alasannya Mayoritas anggota KGSS tak memenuhi syarat sebagai tentara yang profesional Pemerintah hanya bersedia memasukkan ex-KGSS ke korps cadangan militer Hal itu tak sesuai harapan Kahar dan KGSS Penolakan Alex Kawilarang itu Menjadi semacam penghinaan Yang membuat Kahar Muzakar Kemudian meletakkan tanda pangkat kemiliterannya Di atas meja Kawilarang Kekecewaan Kahar semakin memuncak Ketika pemerintah membubarkan KGSS Akhirnya Kahar membentuk brigadenya sendiri Yang berkekuatan sekitar 15.000 Yang terdiri dari anggota KGSS Selanjutnya Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus tahun 1953 Komandan Trips tersebut Memproklamasikan negara Islam Indonesia NII Pimpinan Imam Kartosu Wirjo Yang berpusat di Jawa Barat Gerakan ini juga memiliki pasukan sendiri Yang bernama Tentara Islam Indonesia Atau TII Untuk wilayah Sulawesi Selatan Disebut DITII Atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia Pimpinan Kahar Muzakar Lain halnya dengan Yusuf Ketika pemerintah Indonesia Melakukan penataan kemiliteran Ia mendapatkan kesempatan yang baik Dalam bidang kemiliteran Berkat pendidikannya Sebaliknya Kahar terbentur Dari beberapa keinginan dan kriteria Yang telah ditentukan oleh Pimpinan Militer Indonesia Sebenarnya khusus Kahar sendiri Kriteria itu dapat terpenuhi Akan tetapi Kahar menghendaki agar seluruh anak buahnya Dapat dimasukkan ke dalam tubuh TNI Tanpa melalui kriteria Dan persyaratan yang ketat Dalam kesibukan Kahar Mengurus DITI Sebaliknya Yusuf disibukkan Karir militernya Dengan mengikuti pendidikan Dan kursus militer Pada tahun 1952 Sampai tahun 1953 Pak Yusuf mengikuti pendidikan Di sekolah staff dan komando Angkatan Darat Atau SESKOAT Di Bandung Dan kursus lintas udara Di Amerika Serikat Tahun 1956 Serta pendidikan militer lainnya Pada tahun 1959 Yusuf dipindahkan ke Kodam 14 Hasanuddin Dan menjadi komandannya Sebagai Panglima Kodam 14 Hasanuddin Yusuf bertanggung jawab Atas keamanan Sulawesi Selatan Dan Tenggara Akhirnya Pak Yusuf harus berhadapan Dengan mantan komandannya Sahabat Karibnya Yaitu Kaharmu Zakar Sekaligus pentolan DITI Yang selama ini Jadi buruan TNI Dalam upaya meredam Dan menumpas gerakan DITI Yang dipimpin Mantan komandannya itu Yusuf menerapkan Dua strategi Yaitu jalur non fisik Dan jalur fisik Dengan jalur non fisik Melakukan pertemuan-pertemuan Dengan Kaharmu Zakar Sedangkan jalur fisik Atau operasi militer Merupakan cara terakhir Yang harus dilakukan Karena kedekatannya dengan Kahar Sehingga Yusuf mendahulukan Cara-cara damai Dan persuasif Ia pun beberapa kali Mengirim utusan Kemarkas Kaharmu Zakar Perundingan antara Pak Yusuf dengan Kaharmu Zakar Bermula di Bonepute Tanggal 21 Oktober Tahun 1961 Pak Yusuf bersama Aziz Taba Andi Lantara Dan sejumlah perwira lainnya Tiba di Bonepute Ketika tiba di Bonepute Pak Yusuf disambut oleh Malinrang Ayahanda Kahar Kori Van Stenus Istri Kahar Dan Jan Wilhelm Gerungan Tokoh Permesta Kemudian istri Kahar Kori Van Stenus Mengantar Pak Yusuf Menuju markas besar Kaharmu Zakar Namun Kahar meminta agar Yusuf Tidak bersenjata Dan tanpa pengawal Pada saat keduanya bertemu Mereka saling pelukan Mata Bum Kahar Tampak berkaca-kaca Kendati musuh Tetapi hati mereka Tak pernah terpisah Dahulu di masa revolusi Mereka seperti kakak beradik Dalam perundingan ini Tampak hanya bagai sandiwara Pertemuan Antara dua sahabat Yang telah lama berpisah Kendati demikian Pertemuan itu melahirkan Gencatan senjata Antara pasukan DITI Dengan TNI Perundingan selanjutnya Masih berlangsung di Bonepute La Rompong Pada tanggal 12 November Tahun 1961 Sumber-sumber angkatan darat Menyebutkan Dalam perundingan itu Kahar mengajukan diri Sebagai komandan operasi Untuk pembebasan irian barat Yang masih dikuasai oleh Belanda Kendati demikian Kahar Muzakar mengajukan Beberapa tuntutan Kepada pemerintah Indonesia Di antaranya Kahar meminta Wawenang penuh Untuk memutuskan Apakah sebaiknya Berunding atau bertempur Untuk pembebasan irian barat Kemudian Ia diberi wawenang Untuk membatasi Atau mengurangi Jumlah pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia Di wilayah timur Indonesia Dan jumlah pasukan TNI Dari luar daerah Selain itu Kahar meminta Agar diberi wawenang Untuk melarang kegiatan komunis Dan mengusir pasukan TNI Yang berafiliasi komunis Di wilayah Indonesia timur Selanjutnya Agar divisi Momo Kansarullah Diresmikan Dan dipersenjatai Dengan kekuatan penuh Atau 18 batalion Untuk menjadi inti pasukannya Yang akan diturunkan Dalam kampanye pembebasan irian barat Akan tetapi Persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Kahar Muzakar tersebut Tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Indonesia Dalam beberapa kali perundingan Antara Pak Yusuf dengan Kahar Tidak membuahkan hasil memuaskan Karena persyaratan yang diajukan Kahar Cukup sulit untuk diterima pemerintah Penyelesaian akhir tidak pernah tercapai Oleh sebab itu Kahar Muzakar mengundurkan diri Dan kembali melanjutkan perjuangannya ke dalam hutan Kendati demikian Pak Yusuf tetap optimis Untuk meyakinkan mantan komandannya itu Untuk kembali ke pangkuan Pertiwi Oleh sebab itu Pada tahun 1962 Menurut sumber-sumber pengikut Kahar Kedua tokoh kembali bertemu di Kesipute Wilayah Tondra Kabupaten Bone Namun Perundingan terakhir itu Juga tidak menghasilkan kesepakatan Kendati Pak Yusuf telah berusaha dengan cara-cara damai Namun sikap dan pendirian Kahar Muzakar Terlanjur sudah membatu Beberapa kali operasi militer Yang telah dilakukan pemerintah Indonesia Untuk menumpas gerakan DITI Pimpinan Kahar Muzakar Tidak banyak membuahkan hasil Karena pasukan Kahar Lebih menguasai medan pertempuran Pada tahun 1962 Operasi militer besar-besaran dipersiapkan Panglima operasi dijabat langsung Brigjen Muhammad Yusuf Sedangkan kepala staf operasi oleh Kolonel Infanteri Solihin GP Dalam operasi militer ini Melibatkan Kodam Hasanuddin Kodam Siliwangi Kodam Diponegoro Kodam Brawijaya Dan RPKAD Pasukan gabungan ini Dengan jumlah 30 ribu personel Yang didukung sejumlah helikopter Pada akhir September tahun 1964 Panglima Yusuf mendapat laporan Kahar telah berpindah di sekitar Danau Tewuti Informasi tersebut Berdasarkan pengakuan Andi Rawe Salah seorang istri Kahar Yang lebih dahulu menyerah Kepada pihak TNI Namun setelah ditelusuri informasi itu Ternyata Kahar sudah berpindah dari daerah itu Pada bulan Januari tahun 1965 Seorang perwira kepercayaan Kahar Muzakar Yaitu Letko TII Kadir Yunus Menyerah kepada pihak TNI Setelah diinterogasi Kadir Yunus menunjukkan tempat persembunyian Kahar Muzakar Yaitu di sekitar Sungai Lasolo Konawe Sulawesi Tenggara Kemudian Yusuf memutuskan untuk memindahkan Pos komando operasi di Desa Pakwe Sulawesi Tenggara Yang dianggap mendekati sasaran operasi Tim RPKAD menyergap sekelompok orang Di Desa Lawata Pakwe Utara Di antara dokumen-dokumen yang disita Terdapat surat-surat yang masih baru ditulis oleh Kahar Muzakar Yang ditujukan kepada Mansur Pada tanggal 2 Februari tahun 1965 Tiba-tiba saja Terlihat seseorang membawa senjata Sedang naik rakit di Sungai Lasolo Yang ketika itu sedang banjir Pautu Umar Memerintahkan anak buahnya untuk tidak bergerak Ternyata rakit itu menuju ke sebuah perkemahan Yang terdiri dari sejumlah bifak Berjajar di tepi sungai Mereka melihat lebih banyak lagi orang bersenjata Mandi-mandi di sungai Sayup-sayup terdengar lagu-lagu kenang-kenangan Dari radio transistor Menurut penunjuk jalan Lagu itu adalah kesayangan Kahar Adanya kepastian tempat persembunyian Kahar Muzakar Pasukan operasi kilat mengatur penyerangan Persiapan dilakukan pada jam 4 sore Tanggal 2 Februari Dan penyerangan dilakukan pada jam 3 subuh Pautu Umar memerintahkan pasukannya Sebanyak 30 personel menyeberang sungai Dan mengepung perkemahan itu Empat orang prajuritnya tetap berada di seberang sungai Untuk mencegah lawan jika hendak melarikan diri Mereka mengepung sambil menunggu Agar bisa melihat sasaran lebih jelas Sekira jam 4 subuh Beberapa orang keluar dari bifak dan berjalan menuju sungai Mungkin mau mandi atau ada keperluan lain Khawatir mereka akan melakukan sesuatu Kempat prajurit kujang di seberang sungai Lantas menembaki mereka Jam 5 lebih 3 menit Seluruh pasukan sudah sampai di sasaran Dan bersiap pada posisi yang telah ditentukan sebelumnya Dengan maksud untuk menangkap hidup-hidup Kahar Muzakar Posisi musuh mendiami 6 buah gubuk Yang berhadapan dengan sebuah anak sungai Yang bermuara di sungai Lasolo Pagi hari Jam 5 lebih 45 menit Tanggal 3 Februari 1965 Pasukan para rider kujang Siliwangi Dengan heroik melancarkan serangan kilat terhadap perkubuan Kahar Muzakar Ketika seorang gerombolan berjalan mendekati sungai Lasolo Untuk mempersiapkan rakit dan membawa senjata granat Pada saat yang bersamaan Semua laras senapan memuntahkan pelurunya ke arah gubuk Dan musuh berlarian dalam keadaan panik Kopral Ilisa Deli dari Kodam Siliwangi Melihat seseorang memegang sebuah granat tangan meloncat dari sebuah gubuk Orang itu adalah Kahar Muzakar Pada mulanya anggota penyergap hendak menangkap sasarannya hidup-hidup Tetapi maksud itu diurungkan Karena sasarannya mengenggam sebuah granat tangan Pertempuran di pagi buta itu Hanya berjalan 5 menit Mayat-mayat yang ada dikumpulkan untuk diidentifikasi Akhirnya diyakini bahwa salah seorang yang tewas adalah Kahar Muzakar Orang yang paling ditakuti sejak tahun 1950 Dan yang mengangkat dirinya sebagai halifah Republik Persatuan Islam Indonesia Beberapa saat kemudian Peltu Umar memerintahkan seorang kurir kelawali untuk melaporkan peristiwa itu Dan meminta perintah selanjutnya Untuk mengurus mayat di tempat penyergapan Tetapi informasi tersebut tiba agak lambat ke para petinggi TNI Sehingga jenazah Kahar Muzakar Dinaikkan ke rakit untuk dibawa ke pos TNI terdekat Dari pos tersebut Barulah informasi toasnya Kahar Muzakar Disampaikan melalui radiogram ke pos komando di Pakue Pagi itu Pak Yusuf bersama Brigjen Umar Rukman Berada di poskopakue Kolaka Utara Dan merayakan Idul Fitri di daerah itu Bersama pasukan lainnya Pak Yusuf meneruskan berita tersebut Kepanglima Angkatan Darat Ledjen Ahmad Yani Dan saat itu juga Ia menghadap Presiden Soekarno Untuk menyampaikan berita besar itu Pada sore hari Tanggal 4 Februari tahun 1965 Jenazah Kahar Muzakar dibawa dengan helikopter ke Makassar Lalu dibawa ke rumah sakit Telamonia Makassar Kematian Kahar Muzakar Bagi TNI dan pendukung Republik adalah sebuah kemenangan besar Pada tanggal 16 Maret tahun 1965 TNI merayakan kemenangan itu Dengan menggelar apel kemenangan Di lapangan Karebosi Makassar Panglima Angkatan Darat Republik Indonesia Letnan Jenderal Ahmad Yani Hadir memimpin apel kemenangan Ledkol Edi Sabara sebagai komandan upacara Para prajurit yang berhasil menembak Kahar Muzakar Diberikan bintang jasa dan kenaikan pangkat Begitu juga para perwira komando dalam operasi kilat Seperti Yogi S. Mehmet Solihin GP Dan Panglima Komando Operasi Kilat Brikjen Andi Muhammad Yusuf Apel kemenangan dilanjutkan dengan pawai keliling kota Makassar Dengan menggerakkan masyarakat dan organisasi masa Sekaligus menandai Berakhirnya penderitaan dan kecemasan Yang berlangsung selama 15 tahun Kondisi keamanan yang mulai pulih Dimanfaatkan oleh Pak Yusuf Untuk membangun dalam lingkungan Kodam 14 Hasanuddin Pak Yusuf mulai menggiatkan pembangunan di bidang ekonomi Guna kesejahteraan prajurit dan masyarakat Pak Yusuf mulai mendirikan perumahan-perumahan militer Yang dikenal Destamar Atau Desa Saptamarga Meninggalnya Kahar Muzakar Adalah akhir dari suatu pemberontakan Yang berjalan amat panjang Hanya beberapa hari setelah itu Satu demi satu para pengikut Kahar mulai turun Dan menyerahkan diri kepada pasukan TNI Termasuk Marzuki Menteri Dalam Negeri DITI Sumarsono Menteri Perhubungan DITI Dan Menteri Perekonomian DITI Abdul Wahid Begitu Pula Sejumlah Perwira X TNI Yang Setia Mengikuti Kahar Turun Ke Pos TNI Menyerahkan Diri Selain itu Sisa-sisa Pasukan Kahar Yang Menyerahkan Diri Diusahakan Rehabilitasi Demi Perbaikan Hidup Mereka Karena Banyak Diantara Mereka Hanya Sebagai Korban Dalam Dinamika Pertarungan Elit Politik Ada Berbagai Rumor Soal Kahar Mulai Dari Jenazahnya Dibawa Ke Jakarta Dimakamkan Dikendari Dikebumikan Dekat Bandara Makassar Sampai Rumor Yang Menyatakan Dia Sebenarnya Masih Hidup Namun Kepastian Kahar Sudah Meninggal Akhirnya Dikonfirmasi Istri Kedua Kahar Yang Berdarah Belanda Cory Van Stenus Serta Lewat Pengakuan Anak-anak Kahar Ketika Diizinkan Melihat Sendiri Jenazah Kahar Di Rumah Sakit Pelamonia Makassar Pak Yusuf Sendiri Tetap Konsisten Dengan Sikapnya Dan Tidak Pernah Mau Menceritakan Dimana Sebenarnya Jenazah Kahar Muzakar Dimakamkan Sampai Beliau Sendiri Meninggal Dunia Pada Tahun 2004 Yusuf Dan Kahar Adalah Dua Sahabat Yang Terpisah Di Persimpangan Jalan Lalu Melangkah Pasti Hingga Titik Penghabisan